Ya, meski belum dibuka, sejumlah cabang olahraga di Arena Pekan Olahraga Nasional telah memulai pertandingan. Namun ironisnya, 48 dari 54 arena pertandingan ternyata belum memiliki sertifikat standar layak operasional. Fakta ini tentu sangat mengkhawatirkan bagi keselamatan atlet dan masyarakat. Pemirsa berikut laporan khas redaksi. Pertandingan yang Anda saksikan ini bukanlah pertandingan baseball level kejamatan, yang biasanya dilakukan di lapangan sederhana. Sebaliknya, pertandingan baseball ini adalah salah satu babak penyisihan dalam pekan olahraga nasional ke-18 yang berlangsung di Riau. Sungguh ironis, karena pertandingan sempat ditunda akibat arena yang basah. Keprihatinan akan semakin bertambah saat melihat tribun penonton yang kondisinya sangat seadanya. Bisa dibilang, arena baseball ini adalah salah satu cermin tidak siapnya Panitia Pond Riau dalam menggelar perhelatan olahraga Akbar 4 tahunan ini. Yang lebih mencengangkan, dari 54 venue yang dibangun untuk penyelenggaraan PON, ternyata 48 di antaranya belum memiliki sertifikat standar laik operasional, termasuk stadion utama yang akan digunakan untuk acara pembukaan PON besok. Dengan faktor itu, keselamatan atlet dan masyarakat yang menonton jelas menjadi taruhannya. Kami berharap besok harus ada tindakan dari penyelenggara yang pertama, segera melakukan uji standarisasi instalasi terutama stadion utama, tempat akan diselenggaranya ke pembukaan secara kenegaraan. Dengan kondisi yang masih sangat minimalis itu, rekor yang tercipta dari sejumlah cabang olahraga, seperti menembak dan sepeda downhill, disebut-sebut tidak akan diakui secara internasional. Tidak hanya masalah arena, penginapan bagi atlet yang akan berlaga juga masih menimbulkan permasalahan. Sejumlah keluhan masih tetap bermunculan, mulai dari kamar losmen yang pengap, hingga ancaman serangga yang menyerang atlet. Semua keluhan ini bermuara dari tidak siapnya Wisma Atlet. Tentu saja, kita berharap sarana dan prasarana yang masih minim, tidak membuat mental para atlet menjadi turun. Sebaliknya, mereka harus tetap berjuang, untuk meraih hasil maksimal bagi daerahnya. Namun, segala ketidakberesan yang ditunjukkan pemerintah daerah Rial, sudah seharusnya menjadi pembelajaran, sebagai tuk tidak hanya sesumbar janji, tapi miskin bukti. Yang lebih ironis, anggaran ratusan miliar rupiah yang sedianya untuk membangun berbagai arena, justru menjadi ladang korupsi. Tim Liputan, Trans7.